Oke, selamat malam semuanya. Minas, selamat kombang, Wak. Semang sekali. Di sini ada Andrew, ada Binardo, ada Fauzia. Halo, Fauzia. Salam kenal. Hai. Oh, Tesunya. Ada Bonden, ada Andi. Hai. Hai. Wah, ada Andi, apa kabar? Ada Rizan, senang banget ketemu lagi. Halo. Kenal lagi. Minggu kemarin kemana nih? Itu tadi di grup kan gue ada cerita. Ada tes, subtansi. Jadi persiapan, belajar. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu ya. Yang lain, yuk dulu. Kalau enggak nanti asik Riyudi. Oke, karena saya juga kangen, tapi di sini juga banyak teman-teman yang baru pasti ingin kenal ego itu apa. Jadinya kita tarik lagi ke belakang ya. Kita tarik lagi ke belakang, kita perkenalkan lagi ego. Mudah-mudahan start ini menjadi start yang bagus buat teman-teman berkumpul. Karena dari dulu sekali, saya tahun 98 menemani ego ini, jadi tahun 20 sekian tahun yang lalu, selalu berharap pertemuan ini di luar apakah itu pekerjaan saya atau enggak. Saya secara pribadi memang senang ngumpulin anak muda dan senang banget kalau misalnya punya kegiatan, lalu dari orang-orang yang ada, lalu bisa kontak-kontak-kontak, lalu membuat sesuatu-sesuatu yang baru. Nah, apakah yang baru itu apa? Kita enggak tahu, tapi yang pasti yang positif. Oke, saya kenalin saya dulu ya. Saya perkenalkan ulang dulu. Sebentar, saya akan sedikit share. Saya akan sedikit share. Saya akan share sedikit. Nah, saya sekarang punya Instagram namanya Tetangga Nobita, dan Tetangga Nobita itu ini registered. Jadi, saya serius banget membangun Tetangga Nobita ini. Tetangga Nobita khusus membahas segala sesuatu tentang Jepang dari sisi positif, tapi dengan gaya yang ringan. Kenapa saya bikin ini? Ya, karena saya lama sekali di JF, di Japan Foundation, Pusat Kebudayaan Jepang, dari tahun 98, plus tambah 2 tahun lagi, total-total sekitar hampir 25 tahun. Sayang kalau enggak saya bagikan. Banyak yang saya bahas di situ, apakah itu sambil ngobrol dengan teman-teman dari Jepang langsung, atau orang-orang Indonesia yang ada di Jepang, orang-orang yang ada di Indonesia, atau sebaliknya, dan macam-macam lah. Jadi, saya berharap di follow ya, Instagramnya, di Tetangga Nobita ini ada banyak, ada banyak sih yang saya bahas, ada dua segmen. Yang satu untuk umum, yang satu lagi untuk anak-anak, saya banyak mendongeng menggunakan buku-buku Jepang, tapi saya dapatkannya juga secara online, jadi sebenarnya umum juga bisa membuka sendiri, dan semuanya ini juga saya buka secara gratis, karena saya dapatkannya juga gratis. Jadi, kita bagi-bagi saja lah di sini. Oke, ini saya, Diana Sahidi Nugroho, dulu biasanya kalau di JF, Diana S. Nugroho. Nah, kalau di Tetangga Nobita, saya pakainya Budi. 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 Sebenarnya Budi ini... Saya kira Budi cowok. Sebenarnya Budi anak, jadinya Budi aja. Jadi, nggak usah pakai apa-apa, Budi aja gitu. Ini, dulu teman di Japan Foundation, Pak Dudi. Pak Dudi itu selalu manggil saya Budi. Jadi, Pak Dudi yang teman-teman juga sudah kenal, yang senior saya, yang sudah ada di JF sejak tahun 1985. Jadi, dia dari tahun 1985, jadi sudah lebih senior lagi, dan dia juga yang bersama-sama memperkenalkan ego. Itu pertama kalinya di Indonesia, kalau kita mau tarik sejarahnya ke belakang. Kapan-kapan kita ajak, apa namanya, Pak Dudi. Nah, sampai di situ aja perkenalan saya, karena fokus hari ini kita soal ego. Nah, malam ini saya ingin memperkenalkan kembali, mungkin teman-teman sebagian besar di sini sudah kenal, tapi yang belum kenal saya ingin perkenalkan Andrew. Andrew mana? Andrew. Nah, ini adalah Andrew. Saya kenal Andrew dari dia SMA, jadi dulu sering sekali nongkrong di JF, dan biasanya kami dulu bikin memperkenalkan ego ini sebagai salah satu jembatan untuk memperkenalkan budaya Jepang. Dan biasanya teman-teman ego ini sangat tahan duduk entah kenapa dari, kalau misalnya kita bikin yang jam 4 sore, itu pulangnya jam 10 malam. Sampai disuruh pulang, selalu disuruh pulang. Karena kalau misalnya ada turnamen di hari Sabtu, jam 8 pagi, sebelum jam 8 udah siap. Udah pada kumpul. Itu luar biasa. Udah pada rame, Bu. Satu-satunya. Udah pada datang, yang gila-gila ego itu. Benar, ini satu-satunya kelompok dibandingkan yang lain ya. Kan di JF dulu ada animasi, ada film, ada seminar, ada diskusi-diskusi ilmiah, lalu bahasa Jepang, dan lain-lain. Kelompok digolah satu-satunya adalah kelompok yang datang sebelum waktunya, dan pulang sesudah waktunya. Udah mau pulang-pulang. Sampai disuruh pulang. Udah sebelum jamnya, kita pada ke Perpus dulu, Bu, sebelumnya. Kan itu kan depannya ke Perpus dulu. Kita ngumpul di Perpus dulu, gitu. Ngumpul-ngumpul di Perpus, udah buka, kita masuk. Kalau yang terakhir saya ingat itu, sapamnya sampai naik seluruh jam 9 malam. Liatin, masih ada yang main. Kalau masih ada yang main. Iya, malam-malam. Dan kalian tidak tahu, besoknya saya dipanggil, itu kemarin kenapa? Kamu kan penanggung jawabnya. Kenapa? Saya bilang, aduh nih, kenapa? Karena anak-anak gak mau pulang. Tinggal, lain-lain. Jadi setiap kali ada ego kegiatan, hari Senin-nya saya dipanggil. Dan itu berlangsung puluhan tahun. Jadi saya sih nyengir aja. Karena saya udah biasa akhirnya. Oke, kita balik lagi. Kita perkenalan soal ego dulu. Kita perserahkan sekarang Andrew untuk memperkenalkan Ego Dozo. Halo teman-teman. Mungkin yang belum kenal dengan saya, salam kenal dulu. Saya dengan Johannes Andrew. Saya dari channel 19K19TV. Jadi itu sebuah channel yang isinya mengenai permainan Ego. Saya sharing segala macam halnya di sana. Jadi kali ini, pada kesempatan kali ini, bersama dengan Ibu Diana, saya mungkin akan menjelaskan apa itu Ego? Seperti apa sih? Mungkin buat teman-teman yang belum mahimaya, belum yang tahu. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Oke. Silahkan, Ego itu apa dan lain-lain. Oh, langsung aja. Ego itu apa sih? Ego, dia permainan strategi sih. Banyak orang ngomong ya, sejenis catur lah ya. Cuman mungkin berbeda dengan catur biasa pada umumnya yang kita orientasinya adalah ngebunuh raja untuk menang. Ego itu sebenarnya permainan perbutan wilayah. Jadi asalnya sendiri, sebenarnya berasal dari Tiongkok, dari 4.000 tahun yang lalu. Jadi 2000 sebelum masih di. 4.000 ya? 4.000 tahun yang lalu. Permainan ini 4.000 tahun yang lalu, itu apakah persis sampai sekarang, apakah ada perkembangan di antaranya menjadi seperti sekarang atau gimana? Ada perkembangan, Bu. Ini sebenarnya yang menariknya gini. Aslinya, Ego itu kan kalau sekarang kita lihat pokokannya kosong gitu. Kita berbenar bersatu-satu. Kan aslinya dulu dari Tiongkok, sahaya itu sebenarnya udah diset dulu. Nah, terus ada perkembangan. Nah, ini sebenarnya yang kenapa orang lebih kenal dengan catur Jepang justru sekarang. Padahal sebenarnya Tiongkok kan. Karena pada awal abad ke-4 atau ke-5 saya lupa masuk ke Jepang dan seterusnya nanti yang mengembangkan dan menyebar ruaskan seluruh dunia adalah Jepang. Jadi makanya orang-orang juga baiknya tahu dengan kata sebutan Ego atau Go gitu kan. Aslinya kalau di Tiongkok sendiri kan sebutannya Weichi gitu kan. Tapi yang menggunakan nama Weichi itu gak banyak dan baduk tuh Koreanya cuman hanya Korea doang gitu. Sebenarnya Jepang yang memang menyebar ruaskan. Dan waktu itu memang ada kartunya juga Bu Hikarnogo gitu. Jadi ada Hikarnogo kartunya juga yang mungkin memperbikin booming juga ya. Maka orang-orang juga lebih banyak dengan kenal dengan sebutan Ego. Ego atau Go. Saya saksi yang mendapatkan data jelas bahwa Hikarnogo itu membuat Ego menjadi booming karena sebelum ada film itu di Indonesia yang ikut Ego itu biasanya kakek-kakek Jepang di usia 60 tahun ke atas yang suka datang dulu ke pusat kebudayaan Jepang di Sudirman dan juga anak-anak muda tapi yang usianya sudah cukup dewasa ya 18 tahun ke atas lah atau 15 tahun ke atas anak-anak SMA ke atas. Sejak film Hikarnogo tiba-tiba yang tadinya peserta itu hanya maksimum 10 orang di setiap hari Jumat ada kursus Ego itu menjadi 80 orang tiba-tiba dan ada anak-anak kecil. Jadi sekali kursus 80 orang. Itu sebabnya akhirnya kita bilang wah gak bisa nih kita akhirnya dijadikan di hari Sabtu pagi waktu itu ya dan kalian gak mau pulang-pulang. Nah oke lanjutkan silahkan. Ya jadi seperti itu sih jadi dibilang catur ya mungkin mirip-mirip dengan catur cuma orientasinya aja dia memperbutkan wilayah gitu. Jadi mungkin berbeda dengan catur kok orientasinya kata-kata bunuh raja gitu. Ya jadi nanti kita akan lihat ya caranya tapi sebelumnya tunggu-tunggu sebelumnya sebelumnya saya mau tanya dulu. Saya dulu sering sekali ketemu dengan anak-anak genius benar-benar genius di kegiatan Ego ini dan pinter-pinter anak-anak yang berkumpul di Ego itu rata-rata di atas rata-rata pinter sekali. Apakah itu karena belajar Ego jadi pinter atau memang dari sananya udah pinter sehingga mau berkumpul di acara Ego ini? Ada dua kemungkinan sih Ibu. Pertama karena memang Ego itu memang terbukti bisa meningkatkan otak ya. Jadi anak-anak itu bagus banget buat belajar Ego. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua memang yang menyukai strategi dia akan menyukai Ego sih Ibu. Jadi memang pada dasarnya emang udah pinter dan tertarik gitu. Itu satu. Dan kedua memang Ego itu memang sudah ada ujinya sudah diuji juga gitu. Memang diakini itu memang bagus buat perkembangan otak gitu. Buat perkembangan otak. Bisa dua-duanya jadi. Ada uji ilmiahnya juga ya? Iya, ada. Oke, jadi teman-teman yang disini yang baru berkumpul kalau misalnya mau ikutan Ego silahkan nanti Andrew nanti bisa di-share mungkin apa sekali lagi linknya kemana atau mungkin bisa di-chat di apa bisa di-share channelnya 19x19TV ada channel Youtube-nya ini silahkan lihat nih chat ya bisa lihat apa namanya channel Youtube-nya di mana terus kursusnya kapan ada kursusnya sejauh ini sih belum sih jadi sebenarnya ada-ada yang private langsung sama saya tapi saya belum buka kelas yang benar-benar ini sih tapi saya ngajarin private juga gitu oke, selama ini private ada jadi kalau misalnya jadi sebelum pandemi sih saya ngajarin di sekolah-sekolah juga cuman kata sejak pandemi akhirnya ya berhenti gitu kan ya sekarang belum ada lagi sih konjur sekolah-sekolah gitu kalau misalnya yang di sekolah-sekolah tuh diajakin tuh Andrew iya sih kalau misalnya di-undang nanti kita coba lagi supaya teman-teman pada ngumpul kita pengen tahu juga apakah tertarik kalau misalnya tertarik memang kita bikin aja sekalian gitu kursusnya yang menarik dan kita bikin turnamen dan lain-lain karena ini bagus sekali untuk perkembangan otak dan saya sih selama 25 tahun itu menyaksikan bagaimana anak-anak yang pintar-pintar yang jenius itu mereka bermain dengan sangat serius ya dan sangat asik dan juga katanya ini ego ini tidak sulit ya kalau misalnya teman-teman saya disini ada siswa-siswa saya ada binar dosang dan yang lain-lain mau belajar ini tidak sulit ya oke disini juga ada nihongono sensei ada syukri sensei kombang wawa oke nah yang artis saya lupa mungkin teman-teman saya yang artis kadang-kadang muncul juga tapi malam ini belum kelihatan namanya mudah-mudahan ikutan oke silahkan dilanjutkan lagi Andrew sang mungkin bisa dijelaskan satu persatu di share screen oh oke saya akan coba share screen ya jadi ini pengenalan dulu ya oke suaranya oh sorry sorry oke making a characteristic click black and white stones are placed on a grid this is go a game that's known to virtually everyone in Japan these days there are go enthusiasts all over the world let's explore the timeless allure of this fascinating traditional board game today there are about three million go players in Japan alone some Japanese play go for fun at home because the rules are simple children can pick it up quickly and the whole family can join in it's great because it brings the family together the children found they could beat me and that's when they really started liking it so how do you play the game of go first the board which is called a go bang on the go bang you place these stones white and black the rules are simple the game is played by two players and the object is to outmaneuver your opponent the board is a grid of 19 vertical and 19 horizontal lines the stones are placed on intersections a stone is played it cannot be moved the area of the board controlled by your stones becomes your territory the aim is to hold more territory than your opponent the size of your territory is calculated by the number of intersections controlled by your stones in this corner of the board white controls eight points and black seven the total number for each color is added up to determine the winner go is said to have originated in china some four thousand years ago it's thought that in the early days it had some connection with astronomy and astrology the game is believed to have arrived in japan in the fifth century the game is believed to have arrived in japan in the fifth century it is said to have been a favorite item of a famous emperor in the eighth century back then go was one of the most popular amusements among the imperial family and aristocrats of the narrow period go later became popular with military commanders the game is all about strategically expanding your territory so it was seen as a valuable pastime by generals aiming to expand their conquest through war the 17th century saw the emergence of professional goal players an annual competition held in edo castle was an opportunity for them to show off their skills it was around then that special goal houses where ordinary people could play started to appear goal became a pastime that could be enjoyed by the public at large today with the spread of the internet you can play go online against anyone you like in such countries as china korea thailand and germany more and more people are playing go today the game is played in about 70 countries and regions by more than 40 million people with its appeal transcending national borders go is now enjoyed by people all over the world ok ok jadi mungkin kira-kira seperti itu benar saya akan coba menjelaskan permainannya seperti apa sih atau bentuknya seperti apa sih permainannya oke jadi ya jadi seperti yang tadi ya sudah dijelaskan sebenarnya gua itu berasal dari tiap koksana dari 4000 tahun sebelum masehi bahkan bisa jadi lebih cuman kita yang sudah tahu kurang-kurangnya ada 4000 tahun yang lalu gitu ya jadi ini teman-teman mungkin juga baik yang tahu ya jadi hikaru no go ini dulu sempat booming dan ini yang membuat mungkin jadi populer juga ya di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia gitu jadi makanya ini sebenarnya salah satu juga alasan kenapa orang luar negeri pun lebih banyak kenalnya dengan sebutan ego atau go gitu berbeda dengan aslinya kan sebutannya seastinya wei chi gitu kan di karena aslinya dari tiongkok sana jadi lebih terkenalnya justru dengan sebutannya ego atau go gitu bahkan orang yang sebut ini sebagai catur jepang gitu ini sebenarnya salah satu alasannya juga dan memang sebelum ada hikaru no go pun memang jepang memang menyebar luaskan biasanya melalui perdagangan gitu dan yang mengembangkanya yang saat itu lebih maju pun memang negara jepang gitu tapi ini yang membuat bener-bener kayaknya titik dimana ego itu bener-bener jadi booming banget ya ikar no go ini gitu termasuk di Indonesia eh waktu itu google juga pernah ini jadi ada peringatan untuk Hollywood ya betul jadi ya ini saya ambil screenshotnya gitu karena ya ini fenomena yang langkah sekali juga oke jadi mainnya seperti apa sih mainnya di atas papan gitu jadi ini papan yang tebelnya biasanya buat profesional main juga tapi ada juga semuanya yang kecil-kecil seperti ini jadi teman-teman juga bisa dapetin secara online ada juga papannya seperti itu bentuknya kira-kira oke terus kita perlu juga batunya ya batunya seperti ini beda dengan otelo kalau otelo itu salah satu sisinya pasti ada yang hitam dan satu putih gitu salah satu sisinya warnanya berbeda sementara kalau ego ini dia penuh hitam ya hitam semua gitu putih-putih semua gitu mau dibalik-balik seperti apapun warnanya nggak ada perubahan warna gitu ya bedanya dengan otelo itu karena banyak sekali orang-orang yang keliru dikiranya ini otelo gitu padahal kan ternyata bukan oke jadi ya bentuknya seperti ini gitu jadi kalau otelo kan dia gepeng ya ini kayak lebih oval gitu ya lebih convex kita sebutnya ya ukurannya juga bisa bermacam-macam namanya ukuran sih tergantung papannya karena ada orang juga buat yang papan kecil gitu jadi batunya lebih kecil jadi batunya kira-kira seperti ini oke jadi papannya ini 19x19 kita sebutnya 19x19 19nya itu dilihat dari mana sih dilihatnya dari garis-garisnya gitu jadi ada 19 garis vertikal vertikalnya 19 dan horizontalnya pun 19 gitu oke ada juga papan kecilnya gitu jadi ini 13x13 dan lebih kecilnya lagi 9x9 bedanya apa sih untuk standar mainnya kita main di papan 19x19 jadi yang ini gitu biasanya kalau turnamen-turnamen kita pakenya ini nah yang kecilnya ini buat apa biasanya buat yang pemula jadi buat teman-teman yang baru belajar atau pengen coba main disarankan untuk main papan yang lebih kecil lebih bagus ini yang lebih kecil ini 9x9 gitu karena lebih cepat selesainya dan nggak selalu memakan waktu juga berbeda dengan yang 19x19 itu lebih makan waktu juga oke jadi cara mainnya seperti apa sih jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan juga ego ini perebutan wilayah jadi ini salah satu wilayah kita sebutnya yang ada tanda segitiga hitam ini ini kita sebutnya wilayah hitam yang kita hitung hanya area di dalamnya saja jadi disini wilayah hitam kita sebutnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas jadi titik perpotongan yang kita hitung jadi disini wilayah hitam ada dua belas koin gitu jadi banyak-banyakan wilayah aja siapa yang baik wilayahnya dia menang ego itu seperti itu ya jadi seperti ini ini juga kalau ini wilayah putih gitu putih disini wilayahnya jadinya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan jadi ini wilayah putih ada delapan gitu nah ini juga wilayah hitam kita sebutnya disini kita hitung aja di dalamnya ada berapa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh gitu jadi ini wilayah wilayah itu seperti ini gitu loh jadi bukan batunya yang kita hitung tapi wilayahnya gitu ya mungkin sampai disini ada yang mau ditanya dulu jadi sebenarnya ego itu perebutan wilayah bukan seperti kalau catur kita untuk memakan raja supaya menang gitu jadi pada dasarnya memang pertamanya papanya kosong dulu gitu pertamanya papanya kosong dulu baru kita taruh satu-satu hitam putih hitam putih sampai ke bentuk suatu wilayah wilayah itu seperti apa? wilayah itu seperti ini titik-titik kosong yang dikelilingi batu itu namanya wilayah gitu kalau ada batu di dalam titiknya gimana bro? ya itu ini kita ngomongin wilayah dulu sih jadi ya di dalam misalkan ada batu itu bisa hidup bisa mati ya kita singkirkan itu dulu ini tentang wilayah jadi ini wilayah hitam itu ini gitu loh jadi titik-titik yang dikelilingi suatu batu adalah itu wilayah gitu oke nah ini suatu batu kita sebutnya punya 4 nafas 4 nafas itu ya titik-titik diselilingnya simpelnya seperti ini kalau nafasnya itu ditutup gitu kalau di sudut ini 2 ya di tengah ini kira-kira ini pinggir-pinggirnya 1,2,3,4,5,6,7,8 saya pakai ini aja deh sorry ini saya stop share dulu oh banyak yang datang juga oke bentar oke jadi seperti ini ya saya coba yang lebih kecil dulu deh ya di ego ini sebenernya ada cara nangkep batunya juga loh jadi enggak enggak kita bikin wilayah aja bikin bulet aja lingkaran sampai kebentuk wilayah enggak seperti itu juga jadi kita ada bisa nangkep batu lawan juga gitu ya oke ya jadi nangkepnya seperti apa misalkan seperti ini hitam satu batu kita sebutnya misalkan kalau dikelilingi putih gitu ini kita sebutnya posisi atari posisi dimana satu lagi dia mau dimakan gitu atari yang bahasa Jepang yang kena gitu ini ini gitu ini gitu jadi kalau dimakan kalau putih taros ini maka kita mati gitu jadi kalau dikepung semua kita mati nah matinya ini jadi tawanan gitu fungsinya nanti di akhir permainan dia buat ngurangin wilayah lawan gitu nah simpel nih misalkan seperti tadi disini kan ada hitam kalau putih kesini hitam dimakan nih jadi kira-kira bagaimana caranya supaya misalkan giliran hitam agar hitam satu ini enggak mati gitu kira-kira harus jalan di mana hitamnya tadi yang dijelasin soal nafas kan satu batu itu empat nafas jadi ini tuh satu nafas jadi tambahin satu batu di kanan supaya nafasnya betul-betul jadi seperti tadi yang saya jelaskan sebenarnya kita sebutnya satu batu itu taros satu ini dia punya empat nafas jadi kalau nafasnya ini ditutup sama putih jadi nafasnya tinggal tiga jadi ditutup putih lagi nafasnya tinggal dua ditutup putih lagi nafasnya tinggal satu ya ini kita sebutnya posisi atari jadi ketika nafasnya ditutup sini abis ya ini mati gitu jadi sesimpel itu memang jadi supaya hitam enggak mati nih ya gampangnya panjangin kita sebutnya seperti itu jadi kalau seperti ini putih mau makan dua batu hitam putih butuh jalan di sini jalan di sini jalan di sini jalan hitam mati seperti itu sih ya jadi mau tanya gerakan apa namanya kita menggerakan kan ada dua pemain berarti ya apa namanya satu kali gerakan itu satu batu satu batu jadi bergantian mungkin maaf saya belum menjelaskan tadi jadi sebenarnya gini jadi sama kayak catur biasa sama kayak catur biasa sebenarnya cuman bedanya kalau catur biasa itu kan yang pertama adalah putih kalau ego ini hitam dulu gitu jalannya dimana aja bebas sebenarnya kayak di tengah boleh gitu ya di pinggir juga boleh gitu di sudut pun boleh gitu sebenarnya bebas dimana aja gantian hitam putih hitam putih gitu cuman tujuannya adalah dia membuat wilayah seperti yang tadi saya sudah jelaskan gitu nah tapi kalau di kepung pun itu juga bisa mati satu batu jadi seperti itu Bu jadi paling aman mulai dari ujung kali ya nah bedanya sih sebenarnya gini kan tadi saya sudah jelaskan ego ini perebutan wilayah kan berarti wilayah siapa yang paling banyak gitu kan banyak-banyakan wilayah kan jadi ya ini menariknya karena logika sekali sebenarnya logika sekali jadi ya di sini kita taruh batu lah di sini ada tujuh batu berarti hitam tujuh kali melangkah wilayah yang didapat kira-kira berapa atau bukan kira-kira sih wilayah yang didapat berapa jadi kita satu dua tiga empat betul lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh 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 dua 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 enggak jadi hanya titik-titik dalamnya jadi dengan tujuh batu di sudut kita bisa mendapatkan 12 wilayah nah bagaimana kalau misalkan kita mainnya di tempat lain misalkan kalau kita mainnya kalau ini di sudut tadi dengan tujuh batu juga ya seperti ini wilayah yang didapat hitam berapa ya kita hitung aja satu enam betul dua tiga empat lima enam gitu di sudut tadi 12 di pinggir ini enam sekarang kita coba misalkan dengan tujuh batu juga dengan jumlah batu yang sama logikanya adalah berarti kalau batu kan tujuh kayak melangkah kan gitu nah jumlah batu yang didapat jumlah wilayah yang didapat adalah hanya tiga disini gitu jadi memang biasanya orang lebih banyak suka main di sudut-sudut dulu baru ke pinggir baru ke tengah gitu sebenarnya nggak ada aturan khusus nih kita harus main di mana tuh sebenarnya bebas-bebas aja kok gitu ya cuman memang orang mikirnya oh di sudutnya lebih nguntungin karena kita hanya bikin pinggir-pinggir aja biar bisa ngebetuk wilayah kita cukup bikin ini-ini aja supaya jadi wilayah gitu ya memang lebih menguntungkan adalah jalan di pinggir gitu oke jadi banyak-banyakan wilayah tapi kalau memang terkepung pun itu bisa dimakan gitu seperti tadi kalau seperti ini jadi kalau hitam mau makan satu putih ya hitam harus jalan sini dan ini mati dan misalkan kalau kita jadi putih ya udah kita tinggal maju aja supaya nggak mati gitu ya kira-kira misalkan seperti tadi yang saya tanya kalau hitam mau makan dua batu putih butuh berapa langkah kira-kira tiga tiga jadi tiga itu satu dua tiga betul ini mati gitu kalau di sudut cukup hanya dua satu dan dua kita mati kalau di pinggir satu dua tiga mati gitu ya jadi sebenarnya kita bebas main di mana aja tapi mungkin kalau main di sudut ini artinya lebih gampang dimatikan karena hanya cukup dua langkah dan hitam bisa mati gitu tapi wilayahnya dapatnya kecil ya dapatnya wilayahnya juga kecil hanya satu gitu oke itu peraturan pertama peraturan pertama adalah kalau dikepung itu maka bisa kita ambil kita makan jadi tawanan oke peraturan kedua dalam permainan ego itu kita nggak boleh namanya atau nggak bisa yang namanya bunuh diri jadi mungkin bentuknya seperti ini kayak tadi misalkan bekas dimakan lah atau ada bentuk seperti ini putih nggak boleh taruh di dalam kenapa kalau putih taruh di dalam putih langsung kekurung sendiri oleh hitamnya jadinya mati gitu jadi di ego itu tidak mengizinkan kita menaruh batu di tempat yang membuat batu itu mati gitu loh nggak bisa bunuh diri namanya di sini putih nggak boleh ya ini legal move gitu jadi dilarang bunuh diri lah jadi bunuh diri kan gobek juga ya di ego pun sama gitu jadi seperti ini kalau misalkan seperti ini putih taruh di dalam sini kira-kira hitungannya ini bunuh diri atau bukan bukan sisa satu betul masih sisa satu di sini masih ada satu nafas gitu jadi sebenarnya putih taruh di sini boleh taruh di sini boleh oke kalau putih taruh di sini lagi boleh nggak 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 boleh karena di sini jatuhnya putih bunuh diri gitu nah jadi biasanya kalau udah bentuk seperti ini putih juga nggak akan main di dalam lagi gitu ya karena dia udah ke kepung sendiri gitu ya itu peraturan kedua nah hanya ada satu peraturan lagi jadi ego itu sebenarnya simple hanya tiga peraturan jadi saya akan jelaskan peraturan terakhir ya jadi peraturan oke tadi di sini ingat kalau kita taruh di sini ini dimakan gitu ya kalau putih taruh di sini putih nggak boleh bunuh diri oke sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini putih boleh nggak taruh dalam nggak bisa juga nggak bisa juga karena ini hitungannya bunuh diri betul oh bukannya nanti bisa buat makan yang hitam ini oh yang ini ya Bu ya perlu satu lagi perlu satu lagi jadi perlu ada putih di sini betul ini baru makan ini baru makan gitu loh nah sekarang kelihatan nggak ya justru E5 ini posisi E5 ini saya tandain aja A ini ya justru kayak mau dimakan sama hitam kan ini kayak mau dimakan hitam ya jadi kalau makan di sini lagi nanti kita mainnya nggak selesai-selesai jadi berulang-berulang di tempat yang sama terus gitu putih makan hitam hitam makan putih lagi gitu nggak selesai-selesai makanya dibuat peraturan namanya peraturan ko jadi peraturan ko itu misalkan putih makan hitam satu next hitam nggak boleh makan di tempat yang sama lagi hitam harus cari tempat lain dimanapun selain di sini gitu jadi hitam harus jalan ke tempat lain dulu kalau putih jalan ke tempat lain baru boleh makan balik gitu intinya adalah harus tunggu satu putaran dulu dilewati baru boleh makan balik sama misalkan di sini putih jalan hitam baru makan putih putih nggak boleh langsung balik makan hitam gitu putih harus jalan ke tempat lain dulu kalau hitam tutup nggak masalah gitu kalau hitam tutup ya udah masalah nggak ada masalah lagi di sini udah kelar lah tapi misalkan kalau hitamnya ke tempat lain juga putih boleh makan balik seperti itu dan hanya tiga itu aturan itu aja gitu kita udah bisa main gitu hanya tiga aturan itu jadi jauh lebih simpel daripada kita main catur yang diset dulu ada bidaknya itu ada macem-macem gerakannya rajanya seperti ini jalannya pionnya seperti ini kudanya seperti ini bedaknya seperti ini ini nggak jadi semua equal di sini sama semua gitu kita sudah taruh batu udah nggak boleh digeser-geser lagi gitu udah gantiin hitam putih hitam putih sampai ke bentuk wilayah dan cokel kepung dimakan gitu dan nggak bisa namanya bunuh diri dan tanya peraturan kalau tadi dan selesai kita udah bisa main jadi sebenarnya sesimpel itu kita bisa main ego gitu loh nah yang menariknya adalah karena justru sesimpel itu variasinya jadi bisa semakin banyak sekali kita bisa berimajinasi kita mau bikin wilayah di mana gitu itu yang sangat menarik gitu jadi mungkin menariknya apa sih ego dibandingkan catur kalau catur ini gampangnya langkah pertama sudah pasti adalah yang bisa dijalankan hanya pion dan kuda kita nggak mungkin bisa menjalankan benteng di langkah pertama atau ratu di langkah pertama atau menteri di langkah pertama aturannya terlalu banyak gitu ya di ego ini justru peraturannya karena sedikit itu kita jadi bisa mengembangkan strategi kita gitu cara main kita sendiri imajinasi kita kita mengimajinasi kita mau bikin wilayah di mana gitu loh mau nyerang di mana ya itu menariknya hanya dengan aturan ini aja kita sebenarnya udah bisa main main ego gitu ya jadi ini papan kecilnya ada papan besarnya juga yang seperti tadi saya akan ubah papannya dulu oke jadi seperti ini jadi ini papan standarnya kalau kita mau main seperti apa sih hitam putih hitam putih kan kita jalannya bebas misalkan hitam jalan putih jalan gitu hitam jalan putih jalan hitam jalan lagi putih jalan lagi hitam jalan lagi ya gantian misalkan seperti ini misalkan gitu ya ya sama sama-sama udah 7 kali melangkah nih putih juga 7 kali melangkah disini ada hitam dapat wilayah disini jumlahnya 12 poin, gitu sebenarnya putih belum punya wilayah tapi kira-kira paling bagus mana, hitam atau putih? hitam disini paling bagus sebenarnya putih, Bu, justru karena betul, hitam-hitam punya wilayah yang punya wilayah disini baru hitam tapi putih punya pengaruh ibaratnya ibaratnya ini benar-benar kayak perang, Bu jadi, hitam hanya numpuk numpuk pasukan di satu sudut aja gitu loh, misalkan seperti ini hitamnya masih jalan seperti itu putih bisa nyebar, gitu ekspansi, ya betul, ekspansi, gitu jadi, lebih nyebar ini memberikan banyak keuntungan, gitu jadi, pengaruh sih, sebetulnya jadi, kita mau main seperti apa, gitu jadi, kalau misalkan hitam seperti ini, kan lama-lama putihnya kuat, gitu jadi, seperti itu, jadi menariknya ego itu kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya sebetulnya, bahkan main di sudut sekalipun, gitu ya, menariknya disitu, sebetulnya oh, TNN RU ya, ya, kenapa kalau misalkan tadi kan bikin wilayah terus, gimana caranya masuk ke wilayah musuh atau kita mau coba bunuh wilayah musuh itu pengennya kalau masuk wilayah musuh agak belum, jangan diperkenalan, dah ya, mendingan kayak abis yang kau tadi tentang hidup mati, bagusnya hidup mati daerah, gitu loh untuk sekarang hasil, gitu itu lebih bagus, jadi buat orang lebih ngerti oh, tadi kan udah kasih tau bahwa kita nggak boleh bunuh diri tapi ada kondisi-kondisi tentu di mana kita bisa bunuh, gitu, lawan oke, oke oke, jadi saya akan perlihatkan dulu bentuk lain dari atari ya, mungkin ini tadi sebelum jelaskan juga jadi ini sebenarnya atari juga loh gitu jadi atari itu nggak cuma bentuk yang hanya seperti ini aja hitam taruh sini putih, mati gitu ya jadi bentuk ini pun tiga itu kita sebutnya kena atari atari itu adalah posisi di mana satu lagi dia mau dimakan nafasnya hanya tiga satu itu adalah posisi atari gitu jadi kalau hitam taruh sini putih dimakan kalau putih mau makan hitam kira-kira taruh di mana? P19 P19, betul putih taruh sini dan hitamnya mati tiga gitu jadi bentuk seperti ini masih memungkinkan dimakan hitam putih memakan hitam jadi sama bentuk seperti ini pun putih masih bisa makan batu hitam sama ini dan ini sama sebetulnya nafasnya hitam sama-sama tinggal satu jadi kalau putih taruh sini hitam mati berarti kalau putih mau makan hitam di sini taruhnya di mana? M13 ya M13 taruh sini dan semua mati gitu nah jadi bentuk seperti ini masih bisa memungkinkan dimakan jadi bagaimana suatu batu dinyatakan hidup minimalnya kita sebutnya dia harus punya dua mata dua mata seperti ini dua mata itu adalah dua poin yang terpisah gitu ya jadi kalau seperti ini kalau seperti ini kita ini dua poin hitungannya tapi kita anggapnya satu mata gitu ya kenapa sih ini bilang hidup oke kita coba putih taruh sini boleh gak? gak boleh karena bunuh diri betul karena bunuh diri taruh sini juga gak boleh karena ini jatuhnya bunuh diri artinya disini gak ada cara putih bisa makan hitam nah berarti kuncinya adalah kunci untuk hidup padahal minimal harus punya dua mata jadi misalkan seperti ini A, B, atau C tapi sekarang yang jalan adalah putih kira-kira penyarjanya mana? B betul B ya jadi kalau hitam jalan kalau hitam taruh sini hidup artinya kalau kita jadi putih kita jalan ke sini aja gitu loh kalau hitam taruh sini putih tinggal makan gitu ya kalau seperti ini hitam hidup kita jangan kasih supaya hitam bisa bentuk seperti itu makanya jalan disini kalau hitam taruh sini putih tinggal makan gitu jadi ini bentuk hidup minimal harus punya dua mata itu ini gitu jadi tadi kepertanyaannya misalkan ada wilayah gede misalkan ada wilayah gede jadi ada pertanyaan juga ada wilayah misalkan wilayah seperti ini terus ada batu putih masuk gitu nah sekarang tinggal pertanyaannya aja putih bisa coba hidup disini atau enggak gitu karena kalau putih jalan pasti hitam jalan putih jalan hitam jalan gitu kira-kira bisa gak putih bikin dua mata seperti itu gitu tinggal seperti itu aja kalau putih bisa membuat dua mata di area ini maka putih hidup kalau gak bisa ya berarti mati gitu mau tanyaan dulu lagi kenapa tadi kan bentuk dua mata kayak gitu apa ada variasi lain bentuk mata yang oh oke oke jadi ini juga bentuk mata ini juga bentuk mata ini juga dua mata gitu ini juga dua mata disini putih gak bisa makan hitam ini karena putih taruh sini gak boleh dia jatuhnya bunuh diri dan taruh sini pun gak boleh jadi disini hitam hidup sama disini putih taruh sini juga gak boleh taruh sini juga gak boleh artinya disini hitamnya hidup jadi ini bentuk dua mata yang lain misalkan kalau bentuknya seperti ini disini ganti putih kalau tadi kan disininya hitam nih tadi disininya hitam sekarang disini ganti putih kira-kira kalau bentuk seperti ini ini dua mata atau bukan ada yang tahu gak bisa dimakan ya ini karena betul ini karena A11 bisa dimakan maka ini bukan dua mata dua mata itu harus solid gak bisa dimakan gitu kan putih gak bisa taruh sini taruh sini juga gak bisa ini saya gak bisa klik ini gak bisa saya gak bisa klik jadi disini hitamnya hidup disini bisa dimakan misalkan hitam ke tempat lain putih bisa makan semua gitu tapi hitam pun gak bisa jalan ke sini karena jatuhnya bunuh diri ini juga saya gak bisa klik gitu jadi sebenarnya sesimpel itu sih peraturannya hanya itu jadi misalkan tadi kalau pertanyaannya misalkan wilayah besar nih ya kita kalau misalkan mau ngerebut wilayah lawan gitu ya bisa aja masuk kenapa enggak cuman kita coba agar kalau kita jadi putih kita harus coba hidup di dalam gitu kalau kita jadi hitam kita coba biar putih gak bisa hidup di dalam gitu biar disini putih mati dan jadi wilayah hitam jadi seperti itu gitu ya disini mungkin ada teman-teman yang kira-kira baru pertama kali lihat permainan ego mungkin ada punya pertanyaan silahkan bagi yang ingin bertanya ya jadi sebenarnya sesimpel itu sesimpel itu jadi permainan permainan ego itu sesimpel itu tidak tidak rumit kayak catur ya iya tidak rumit kayak catur sangat berbeda sekali jadi kalau kalau ego ini kita lebih mirip ini sih bu sebenarnya kayak test IQ sih bu mirip-mirip test IQ kalau saya bilang sih ya pendapat saya pribadi sebenarnya niatnya kayak niat pola gitu mirip-mirip niat pola jadi misalkan seperti ini deh di sini teman-teman yang baru pertama kali belajar yang baru pertama kali permenan ego ada pertanyaankah sampai sini dulu silahkan ada yang baru pertama kali ikutan selamat malam buat siapa lagi tadi ada ibu ada pertanyaan gak aditya the monkey man kalau saya enggak bu maaf bu udah yang senior si aditya ya mungkin saleha disini ibu saleha mungkin paulus baru pertama kali belajar paulus silahkan atau atau sudah pernah kadang-kadang saya juga lupa atau cuma digerakan mulai bermain mungkin Andrew karena waktunya juga semakin dekat nih oke oke ya kira-kira ya sebenarnya hanya itu saja sih aturannya sih gitu jadi misalkan sekarang nih kita kan kalau main biasanya offline gitu misalkan kalau sekarang mau ketemu teman gak bisa kalian bisa ini nyari di aplikasi di aplikasi itu serang banyak yang ya rata-rata baik free kok jadi teman-teman bisa download aplikasinya bisa main disana juga gitu dengan aturannya yang tadi hanya tadi doang gitu sudah bisa coba memainkannya gitu dan mungkin kalau misalkan teman-teman pengen tahu informasi lebih lanjut jadi bisa cek juga di ini ya mungkin youtube channel saya di 19k19tv atau kalau yang perlu nomor handphone saya juga boleh silahkan saya akan coba tulis tadi mungkin bikin list ini apa aplikasi atau web dimana kita bisa main online bagi yang para baru yang mau coba dulu ya bisa 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 atau koinru yang latihan itu loh yang ada banyak ada aplikasinya go.apa gitu untuk sumego untuk yang dasar-dasar kayak dua mata itu dulu pernah saya dikasih sama koinru sumego kalau ada yang hafal atau namanya silahkan ditulis aja di ya saya di chat ya boleh di cek ini nomor whatsapp saya jadi kalau ada pertanyaan atau mungkin pengen tahu lebih lanjut atau sedang nyari peralatan jadi bisa silahkan di chat saya aja atau bisa cari juga di youtube channel saya di 19k19tv jadi saya biasanya akan memberikan banyak tutorial-tutorial yang bisa teman-teman mungkin dapatkan juga di sana gitu sih kira-kira ya mungkin karena keterbatasan waktu juga mungkin gak bisa lebih menyeluruh ya mungkin permainannya seperti apa gitu ya mohon maaf jadi mungkin hanya tiga itu doang hanya tiga peraturan dasar itu doang kita mengerti itu dan kita sebenarnya bisa main nah sekarang bisa gak masih ada waktu sekitar 8 menit ada yang bisa main bareng ini gak dengan Andrew mungkin siapa kayak gitu bisa dipraktekan main oh ya Fosia sudah memberikan cuman yang ini kayaknya ini sih gak tau masih bisa dibuka atau enggak ya ya mau main ada yang mau main yang dimana dikages boleh-boleh nanti di share halo salam kenal terima kasih silahkan silahkan ada yang pertanyaan apakah ada batu terpermainan dimulai kalau tidak salah dihitung dari usia atau warna batu saja jadi beda dengan CES ya kayak mungkin kalau catur itu catur itu gak ada aturan khusus siapa yang megang hitam seramai putih ya kayaknya kesepakatan bersama saja oh saya mau pegang putih lawannya hitam terserah itu kalau selevel ya enggak kak ini ngomongin ngomongin CES ngomongin CES dulu ini kan nanya ada aturan khusus gak yang pertama kali menaruh batu saat permainan dimulai ya ada di ego ini ada kita sebutnya namanya di giri ya saya gak bisa praktekin juga karena itu jadi gini salah satu orang dia ngambil banyak batu gitu yang putihnya kebetulan ada putih di dekatnya silahkan ambil banyak batu dan tugasnya hitam ini nebak di tangan putih ini ada jumlah batu ganjil atau genap saya tebak-tebakan nah gitu kalau mau nebak jumlahnya genap keluarin dua batu kalau mau nebak ganjil keluarin satu batu gitu kalau tebakannya salah pakai putih kalau tebakannya benar pakai hitam gitu nah tadi kalau tidak salah dihitung dari usia atau warna batu saja kalau beda level kalau beda level yang lebih kuat lawannya ya itu nanti bisa namanya handicap jadi kayak ngepur gitu jadi mungkin ini saya pernah dengar ya maksudnya dari usia karena saya pernah dengar di Jepang itu untuk nigiri jadi kalau mungkin kalau orang Indonesia gak familiar nih nigiri-nigiri aja gak lihat pandang umur tapi saya pernah diajarin yang lebih tua itu yang lebih tua yang lebih senior dia yang melakukan nigiri melakukan nigiri itu sebenarnya yang ngambil banyak batu jadi biasanya yang lebih tua lebih senior itu diperbolehkan melakukan nigiri jadi sebenarnya nigiri itu artinya yang dia menggenggam karena nigiri itu bahasa Jepang artinya menggenggam nah terus yang nebak biasanya yang lebih muda gitu jadi sebenarnya simpelnya ada acara tebak-tebakan sebelum permainan dimulai untuk siapa yang memegang batu hitam dan siapa yang memegang batu putih wah ini terima kasih listnya dikasih yaitu aplikasi-aplikasi yang bisa didapatkan di playstore juga ya ini playstore juga ada semua sih kecuali OGS ya gitu OGS juga ada-ada kemarin oh ada ya lebih ribet cuma dia kayaknya iya di link gue kira itu beda dari publisher-nya developer-nya pas gue install gak taunya dia ada nanyain mau di link gak dengan yang akun yang biasanya kita udah bikin ternyata pas gue link beneran ke link dengan OGS yang website punya ya sama-sama mungkin ada pertanyaan lagi yang mungkin baru belum familiar dengan ego ini oh iya tadi ada pertanyaan ini dari Handi itu kalau yang se-level kita makanya namanya nigiri tebak-tebakan dulu jadi kalau di ego ini juga sama ada saya screen lagi kalau di catur itu ibaratnya yang lebih kuat itu bisa misalkan nyepur kuda gitu gak pake kuda gak pake nah kalau di ego ini oke oke jadi disini di ego itu ada yang namanya ngepur juga kok jadi ada yang ngepur juga ngepurnya itu seperti apa jadi naruh batu duluan jadi kalau tadi kita misalkan se-level acaranya adalah dengan tebak-tebakan dulu nih siapa pegang batu hitam pegang batu putih ya dapat batu putih dapat bonus point 6,5 kenapa sih ada 6,5 kenapa sih ada 6,5 6,5 itu buat karena kompetensi kita menjalan duluan dianggap 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 menguntungkan sebenarnya kalau jalannya seperti ini kita main yang seperti ini aja deh di titik-titiknya aja nah kelihatan hitam punya wilayah yang lebih besar dari putih jadi karena hitam jalan duluan dianggapnya lebih menguntungkan makanya putih di akhir permainan berapapun wilayah yang didapat plus 6,5 poin jadi karena itulah ada 6,5 poin itu bonus point dari putih itu karena kompensasi aja kenapa ada setengahnya sih biar nggak terjadi seri aja kita kalau udah main-main lama tapi hasilnya seri kan nggak enak juga ya jadi ada setengahnya itu biar nggak terjadi yang namanya seri aja kalau beda level bagaimana tadi yang seperti ditanya misalkan oh saya akan jelaskan ini dulu ya saya belum jelaskan di Ego ini ada level tuh dari level paling rendah kita sebutnya 30Q gitu ya rata-rata ya sebenarnya ada juga sih yang ngomong 49 misalnya kalau teman-teman pernah dengar seperti itu biasanya Jepang menggunakan sistem seperti itu ada jadi yang baru pertama kali sebenarnya tergantung sih karena ada aplikasi-aplikasi yang menerapkan level di atas 30Q gitu ada cuman jadi rata-rata kita anggaplah paling rendah adalah 30Q gitu 30Q naik 29 gitu jadi naiknya itu kalau lebih kuat dari 30Q itu ya 29 gitu 28 27 26 25 24 sampai 1Q di atas 1Q ada levelnya yang nama level 1 dan ini mirip kayak inilah karate 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan 6 dan 7 dan 8 dan dan 9 dan gitu paling tinggi amatnya 9 dan sebenarnya tergantung negara yang masing-masing ya karena ada negara juga yang menetapkan standar paling tingginya 7 dan ada juga yang 6 dan gitu nah kalau beda kenapa di Indonesia bagaimana di Indonesia 7 dan sih kalau belum diubah ya setahu saya 7 dan gitu di Indonesia 7 dan di Korea dan China setahu saya 6 dan di Jepang 9 dan jadi sebenarnya mungkin bisa dibilang ya 7 dan Indonesia mungkin setara 9 dan Jepang mungkin kira-kira ya gak bisa dikayak gitu juga karena yang paling tingginya Indonesia ada 7 dan dan Jepang memang 9 dan gitu jadi yang sekuat seperti apapun di Indonesia dipentokin adalah 7 dan dan di Jepang memang udah bentuk 9 dan gitu kalau di negara lain China atau Korea 6 dan izin ngajar anak ngaji dulu ayo silahkan 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 sebentar lagi kita gak ada mau habis kok oke gitu jadi kalau misalkan beda level seperti apa kalau beda level itu kita pakainya sistem handicap handicap itu misalkan beda dua level yang lebih lemah silahkan pakai batu hitam yang lebih kuat bisa pakai batu putih jadi langsung di set dulu kalau tadi saya bilang kita main ego gak di set dulu tapi kalau ngepur itu di set dulu jadi misalkan kalau beda dua level ini hitam taruh dua batu beda tiga level tiga batu beda empat level empat batu ini beda level lima lima batu misalkan antara 30Q dan 25Q artinya kan beda lima level nih berarti yaudah kita bisa yang lebih lemah dapat keringanan dengan taruh batu lebih dulu nah jalan yang pertama berikutnya adalah berarti putih bukan hitam lagi lima batu enam batu tujuh batu seperti ini lapan batu seperti ini terakhir sembilan batu seperti ini jadi ini maksimal sih sebenarnya ya ada juga orang seru-seruan ditambahin cuman biasanya ini rata-rata maksimal adalah sembilan batu itu standar 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 handicap ada sembilan batu jadi kayak satu papan kan udah punya hitam semua gitu nah selanjutnya yang jalan adalah ya putih gitu selanjutnya yang jalan putih bebas kok putih di mana aja jadi itu untuk kalau misalkan kalau beda level gitu jadi mungkin teman-teman disini ada yang mau ditanya lagi khususnya yang yang baru-baru ya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan yang baru gabung kalau ada yang mau ditanyakan silahkan pada setuju gak kalau misalnya kita bikin apa namanya kumpul-kumpul seperti ini lagi tapi langsung main diantara teman-teman ada yang mau nyoba mungkin taruh disini bisa gak sih kayak gitu bisa sebenarnya saya sudah membuat kegiatan rutin jadi kita ada kegiatan rutinnya tiap hari Rabu dan Minggu itu kita memang ada gathering kita main di mainnya tetap online bisa di server KGS atau di Badupop di Badupop itu aplikasi tapi kita ngumpul diskusinya kita ngobrol-ngobrolnya seperti ini persis seperti ini juga kok jadi ya memungkinkan ya memungkinkan banget sangat memungkinkan jadi buat teman-teman yang tertarik ya bisa gabung dan itu gak ada bayaran apa-apa tenang aja jadi kalau misalnya teman-teman yang baru pengen kenal nih pengen tau nih silahkan aja gabung sama kita kita akan ajarkan saya akan ajarkan dari awal atau melihat Youtube 19x19TV juga saya mengajarkan yang benar-benar dari awal banget juga jadi seperti itu baik terus kalau misalnya ada yang mau beli papan segala macam itu bisa sebenarnya online pun banyak cuman kalau misalkan mau langsung ke saya juga boleh tadi saya juga sudah kasih nomor whatsappnya silahkan jadi misalkan teman-teman ada yang belum tau nih cara mainnya gimana sih kan kalau gak tau cara mainnya kan beli papan juga susah ya jadi silahkan nanti kalau misalkan mau beli papan dari saya silahkan nanti saya akan ajarkan secara online free gitu tenang aja saya akan ajarkan satu kali biar lebih ngerti gitu permainan ego seperti apa sih cara mainnya seperti apa sih silahkan gitu oke ada yang bilang aku bisa pakai aku bisa pakai aplikasi cuma muncul notif minta upgrade dulu tapi gak bisa kenyataan ya tiap kali dibuka selalu minta diupdate kliennya oke tapi gak bisa diupdate tapi gak bisa kenyataannya tapi gak bisa diupdate muncul ya mungkin ibu saleha penjelasannya tadi sudah bisa dimengerti kira-kira atau ada punya pertanyaan lainnya silahkan ibu saleha atau siapa paulus mungkin ya mungkin kira-kira seperti itu sih kalau misalnya tidak ada pertanyaan mungkin hari ini kita sampai disini dulu saya akan kita akan bikin lagi aja deh ya supaya teman-teman lain yang bisa ikut dan juga mungkin sudah dicoba-coba dulu sebelumnya lewat silahkan dilihat dulu ya chatnya sebelum saya matikan nanti ini jadi bisa dilihat chatnya tadi ada link-link yang sudah disediakan biar teman-teman bisa main secara online secara online ya itu ya online kita juga lihat youtube channelnya di 19x19TV kayak gimana sih cara mainnya kayaknya bakal seru nih kalau misalnya kita bikin sesuatu yang permainan tapi kalau misalnya kita main game-game yang sekarang itu tembak-tembakan mati-matian kan beda ya kalau ini benar-benar mengasah otaknya hasilnya juga beda secara ilmiah juga sudah dibuktikan bahwa ini membantu perkembangan otak ya apalagi kalau misalnya masih kecil masih anak-anak ikut itu keren banget mudah-mudahan dari Indonesia mudah-mudahan dari sini nanti juga Igo kembali berkibar dan juga bisa ikut turnamen sehingga ke Jepang atau ke Taiwan atau ke tempat-tempat lain mungkin nanti di pertemuan mendatang kita akan datangkan atau ngobrol dengan mereka-mereka yang sudah pernah pergi ke luar negeri untuk bertanding gitu ya kita juga udah ada pro kan Bu ya yang pronya siapa-siapa namanya namanya Rafi namanya Rafi mungkin Rafi juga kita ajak ngobrol di sini biar seru baik kalau gitu hari ini kita sampai di sini dulu terima kasih kepada teman-teman jangan lupa ya di follow tetangga Nobita di Instagram saya kegiatannya apa aja Ibu? saat ini saya ngajar bahasa Jepang jadi kalau misalnya mau ikut bahasa Jepang lihat aja di tetangga Nobita kapan dibuka dan kapan diselenggarakannya biasanya saya selenggarakannya malam sih jam 7 sampai jam 9 malam dan juga di hari Sabtu pagi saja nah itu juga kerjasama dengan teman-teman dari Jepang jadi ada beberapa dosen dari Jepang yang ikut bergabung jadi silahkan gabung kita sama-sama bermain sambil belajar kita belajar hal-hal yang positif dari Jepang baik siapa aja bisa gabung kalau misalnya siswa-siswa yang usianya masih di bawah 10 tahun biasanya sih 13 tahun ke atas kalau terlalu muda juga nanti takutnya bingung karena kami menggunakan metode terkini yang paling baru sehingga bisa lebih praktif dipakai untuk kerja khususnya untuk kerja kalau untuk kerja diminta sekarang levelnya minimal level 4 yang ikutnya untuk yang jadi mau kerja yang mau kuliah di Jepang atau mau tinggal di Jepang juga bisa menggunakan buku-buku ini oh ya bukunya semuanya online dan bukunya free jadi apa namanya belajarnya aja yang bayar dayanya berapa 1 juta 50 ribu 50 ribu per pertemuan kerja per pertemuan 100 ribu jadi mungkin teman-teman yang berminat bisa ke ibu Diana ya ke tetangga Nobita mungkin ya tetangga Nobita jadi itu Instagramnya cek aja di tetangga Nobita karena mungkin nantinya kita bisa live IG lagi bu atau seperti ini lagi bebas juga oke kalau teman-teman lebih nyaman lewat Zoom nanti kita akan buka Zoomnya kalau misalnya lebih nyaman di Instagram kita akan ngobrol soal ego ini di Instagram buat teman-teman yang punya usul dan lain-lain silahkan di BM juga boleh baik kalau gitu terima kasih sudah bergabung saya akan stop share eh stop sharenya udah ya saya akan oke mudah-mudahan kita ketemu lagi ya kita ketemu lagi semuanya Andrew Andrew memotret dulu oh iya iya boleh-boleh oke oke satu dua tiga lagi sekali lagi satu dua tiga ya terima kasih oke terima kasih selamat menaruh semuanya sampai ketemu ya sampai ketemu lagi sampai ketemu terima kasih tiga 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 Terima kasih.